Disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami tunggu pernikahan maaf kamu secara terbuka. Sejumlah personel TNI marah selesai anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, menyinggung TNI seperti gerombolan hingga orbas. Kecaman itu salah satunya datang dari late call infantry Ariwidioprasetio, Komandan Kodim 0623 Cilegon. Ia hingga mengebrak meja dan meminta agar Effendi segera meminta maaf secara terbuka atas ucapannya itu. Kemarahan late call Ari tersebut diungkapkan dalam sebuah video dan peredar di media sosial. Perkara ini berawal dari Effendi Simbolon, Komisi 1 DPR yang menyebut TNI seperti gerombolan. Ketanya itu, Effendi Simbolon juga menyebut hubungan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurrahman tidak harmonis. Karena pernyataan itu late call Ari mengaku sakit hati. Ia menilai pernyataan Effendi mengadu domba petinggi TNI dan memecah belah tubuh TNI. Diketahui Ariwidioprasetio merupakan seorang letnan kolonel infantry. Ariwidioprasetio terbilang baru menjabat sebagai Komando Distrik Militer atau Kodim 0623 Cilegon. Ia menggantikan late call infantry Ageng Wahyu Ramadan. Sebagai seorang kolonel, ia memiliki rekam jejak tak sembarangan di TNI. Sebelumnya, Ari merupakan komandan di Batalion Infanteri Pararider 305 Tengkora. Pasukan ini termasuk pasukan elit lintas udara Kostrad yang memiliki rekam jejak operasi lintas udara yang kemampuannya telah diakui. Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang, pimpinan kami, Panglima TNI kasat, tidak harmonis. Kau bilang, TNI gerombolan seperti Ormas. Kami tidak terima, darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami, seluruh prajurit, Kodem 0623 Celegon, sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI. Bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang, gerombolan, sungguh menyakitkan Effendi Simbolon. Saya, Dandem 0623 Celegon, bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar, Kodem 0623 Celegon, tidak terima ucapanmu. Kau, kami di sini, dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu pernikahan matamu secara terbuka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan salam sehat bagi kita sekalian. Teman-teman yang saya hormati, bagaimana yang dikurai di awal, walaupun oleh Pak Ketua Afraksi, sekalian juga beliau mempunyai komis 1. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sehubungan dengan apa yang terjadi di rapat dengan pendapat atau rapat kerja antara komis 1 DPRG dengan Ken Han, Pak Kepat TNI dan Pak Kepat Rangapal Setaku. Pokok bahasan di rapat dengan pendapat atau raker kan ada negeri, itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKHL tahun 2023. dan juga membahas isu-isu aktual. Dalam kesempatan rapat itu, kemudian oleh pimpinan disampaikan bahwa topik bahasannya sesuai dengan undangan yang tergerak. Nah, disitulah kemudian saya memahami bahwa ada beberapa poin yang saya ingin mendapatkan penjelasan baik dari Menhan, dari Pangliwa TNI dan juga para kepala setelah. Saat membahas mengenai RKHL itu memang pada dasarnya karena itu masih sepaku indikatif. Tidak terlalu banyak bahasan yang menyangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui paku indikatifnya. Nah, kemudian masuk ke isu-isu aktual. Disitu saya ingin bertanya kepada Pak Panglima Jenderal Tika dan Pakla Setah Pangkatan Darat Pak Jenderal Dudung Abdul Rahman dan si Yogyanya ada menang disitu untuk menanyakan informasi-informasi yang kami terima sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disarboni. saya menggunakan disarboni karena lebih kepada masalah hormonisasi itu soal bidresi dan sebagainya yang menyambut keberadaan di TNI itu sendiri jadi TNI secara keseluruhan dan juga TNI dengan TNI Akatan Darat tapi pada kesempatan itu memang Pak Kasat tidak hadir dan oleh teman-teman itu ditanyakan di DTC dan sebagainya poin saya tidak tidak hadirnya atau hadirnya bukan tapi akan lebih elok kalau mereka berdua untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka nah disitulah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan para kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan nah disitulah kemudian saya saya menyadari kemudian kalau itu mungkin menjadi tidak nyaman kemudian tidak elok dan juga beberapa pihak tidak nyaman mungkin merasa tersinggung atau tersakit kan kata-kata yang keluar dari saya yang seputar soal kerombolan dan hormas yang sejatinya sejujurnya saya tidak pernah mestikmakan TNI itu tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan kalau tidak ada kemudian harmoni dan sebagusnya itu seperti nah itulah kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekali bisa rekaman utuhnya itulah poin yang ulangkan saya sampaikan di forum ini nah yang berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung yang menyakiti yang tidak nyaman di hati para prajurit siapapun dia dari mulai tamtama pintara sampai perwira Bahkan sampai para sesepuk, para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkahatan yang mungkin diartikan lain, walaupun diolak Pak Ketua sudah ditekankan. Dan saya sendiri sudah menyatakan tidak ada termasuk untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang berkulir sekarang di Bukit. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah pernah, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkahatan saya. Dan juga kepada panglimat TNI, saya mohon maaf, juga kepada Pak Astar Ketan Darat, saya mohon maaf, dan juga Pak Astar Ketan Laut, Pak Astar Ketan Darat, yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, dan saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan topong sisanya. Dan sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi alamat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di hidup teknisi ini. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih atas pasifikasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih.